Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Gorengan terbaru Risoles Isi sayuran dan mie Dan ini Sederhana banget untuk kulitnya 250 gram tepung Cukup 1 butir telur Irip telur banget ya Untuk isiannya kita menggunakan 1 keping mie Telur Lalu 1 buah wortel Kemudian ada Kubis dan 3 buah Sosis serta 3 batang daun bawang Nanti kita sisakan batangnya Apa itu daunnya untuk Kita tambahkan ke adonan tepung Kita akan rebus Lebih dahulu mie nya Ini air rebusan sudah siap Kita rebus sambil kita Remat seperti ini ya Jadi nanti gak perlu motong lagi Nah seperti ini Rebus sampai lunak Sambil menunggu Mie nya lunak Kita siapkan sayurannya Ini untuk sosisnya Kita potong-potong ya Kita potong Memanjang dulu Seperti ini Ini gak saya bikin kotak Kita sesuaikan dengan Mie nya Mie nya kan agak panjang Jadi sosisnya juga Saya bikin panjang Ketiga belas sosis Langsung saja Kita jadikan satu Terus kita potong Seperti ini Setelah dibagi Tiga Satu bagiannya Seperti ini ya hasilnya Kecil memanjang Kecil memanjang Kemudian sayur kulnya Kita potong-potong juga Kecil memanjang Saya itu suka banget Sayur kul ya Atau bibis Tinggal wortel Wortel Saya parut seperti ini Sudah kelihatan panjang Nah setelah semuanya siap Disini untuk bumbunya Sudah saya haluskan Tiga sing bawang putih Tiga putih bawang merah Kita masak Untuk tumisnya Saya menggunakan Dua sendok makan minyak Kering Seluruh banyak Minyaknya Kita tumis Nah setelah bumbunya harum Kita masukkan Sosisnya Tumis sosis sebentar Lalu saya masukkan Sayur wortelnya Kita tumis sosis Kita tambahkan air Untuk Matangin si wortelnya Tidak perlu Tidak panik Kita tunggu Wartelnya Lalu dulu Nah setelah kita ungkep Ini sudah Setengah matang ya Wartelnya Untuk melihatkan Lalu Kemudian Saya akan Masukkan Bibisnya Kubisnya Dan saya tambahkan Bumbunya Kaldu bubuk Lada bubuk Garam Masing-masing Setengah sendok teh Kita lakukan dulu Kubisnya Baru kita masukkan Minyak Nah setelah Kubisnya layu Kita masukkan Mie Dan potongan Daun bawang Ini sekalian Batangnya ya Dan saya akan Tambahkan Saus Bulganis Sekitar 4 sendok makan Masak kembali Sampai Matang Tercampur dengan baik Bisa juga Ditambahkan Saus sambal ya Kalau mau Rasanya pedas Ini sudah saya Korekin Seri rasa Sudah pas Tinggal kurang rasa Manisnya aja Saya tambahkan Gula pasir Sekitar Setengah sendok teh Ini Isiannya Sudah matang Super Mantap Isiannya Kita bikin kulitnya dulu Kemudian Kita bikin kulitnya Kita siapkan wadah Kita masukkan 250 gram Tepung Rigu 2 sendok makan Tepung Kanji 1 Butir Telur Ayamnya Kemudian Garam 1 sendok teh Kita tambahkan Air Ini yang saya Siapkan 450 ml Air Aduk Aduk dulu Sampai Laruk ya Tepungnya Setelah tercampur Dengan baik Kita tambahkan lagi Sisa air semua Aduk kembali Lalu Saya tambahkan Minyak goreng Aduk lagi Setelah tercampur Kembali Kita masukkan Potongan Daun bawang Dan daun seledri Kita aduk Kembali Kulit Siap Kita masak Ini saya Masak Bikin kulit Langsung Saya isi Biar lebih Cepat Tidak perlu Bikin lem Bikin kulit Kita panaskan Pen Tidak perlu Diolesi Apapun Pennya Pennya panas Kita kasih Isian kulit Tadi Ini kita aduk Setiap Kita masukkan Kedalam pen Kita masukkan 1 sendok sayur Lalu kita Lebarkan Seperti ini Kemudian Kita masak Sampai Mengering Ini tandanya Matang Sudah terlepas Sendiri Seperti ini Kita taruh Di piring Ini langsung Kita kasih Isian Kembali Kita lebarkan Lagi Seperti ini Sampai Menunggu yang Kedua Matang Kita isi Yang pertama Tadi Untuk Cara Isinya Ini kita Balik Yang ada Daun seledri Kita taruh Di bawah Kita isi Dengan Isian 1 Sendok Makan Nah Seperti ini Kemudian Kita lipat Kedua Sisi Lalu Kita Gulung Lalu Kita Rapatkan Seperti ini Nah Sudah Selesai Kita Sisihkan Selesai Isi Ini Sudah Matang Kembali Dan Ini Langsung Kita Isi Lagi Sebelum Diisi Harus Selalu Kita Aduk Kita Ratakan Kembali Ini yang Sudah Matang Kita Balik Untuk Kita Isi Lagi Kalau Seperti ini Satu Kali Kerja Jadi Langsung Selesai Bikin kulit Selesai Isi Langsung Bisa Dikoreng Saya Rasa Lebih Cepat Selesainya Daripada Bikin kulit Dulu Nanti Malah Repot Bikin Apa Itu Untuk Lemnya Juga Ya Nah Ini Sudah Selesai Semua Ya Bunda Siap Dikoreng Satu Butit Telur Mendapatkan Sangat Banyak Risoles Terbaru Persiapan Ramadan Kita Daun bawang seledri Lebih Mantap Rasa Dan Lebih Cantik Tidak Perlu Kita Baluri Tepung Panir Lebih Irit Ini Sudah Saya Siapkan Minyak Tinggal Nunggu Panas Minyak Nah Setelah Minyak Panas Masukkan Di Selesnya Goreng Sesetia Minyak Tidak Lupa Dibalik Goreng Sampai Kecoplatan Ini Jangan Lupa Dibalik Biar Biar Kita Mendapatkan Matang Yang Merata Ini Wartanya Sudah Kemudian Keemasan Sudah Matang Ya Kita Bisa Diriskan Ini Menukah Tangan Pokoknya Kul Ini Sebagian Aja Yang Saya Kuling Ya Silahkan Kulit Kulitnya Lembut Meski Cuma Satu Putih Telur Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Baru 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 selamat menikmati